Terima kasih. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syar'ah Putrunada. Sari Al-Imam Ibn Hisham rahmahullahu ta'ala. Kita di pertemuan hari ini melanjutkan pembahasan isim mausul jenis yang ma'rifah. Kita sudah baca matan kemarin, sekarang kita lanjut syarah. Al-Imam Ibn Hisham rahmahullahu ta'ala syarah. Al-Babur Rabi min anwa'il ma'rif ala suma'ul mausulah. Bab yang keempat dari jenis ma'rifah adalah isim-isim mausul. Alhamdulillah pendek sekali pengertian isim mausul di sini dibandingkan dengan pengertian ditupah. Kalau ditupah panjang pengertiannya. Kalau ini pendek tapi jelas. Wahiyal muftakirotu ila silatin wa'a'id. Isim mausul itu dia adalah yang butuh kepada silah dan a'id. Butuh kepada silah dan a'id. Wahiyalatorbain dia ada dua. Khosun ini yang disebut di mutamima dengan kata nas. Ada yang khos penggunaan khusus dan ada penggunaan yang bersyarikat. Ada penggunaan khusus dan ada penggunaan yang bersyarikat. Yang khos itu apa? Yang mustarok apa? Belum akan jelaskan. Fal-khosoh alladhi lil mudakkar. Ini sisi kekhususannya. Kalau alladhi untuk laki-laki. Walladhi lil mu'annad. Sementara alladhi untuk mu'annad. Walladhani li tatniyatil mu'annad. Ladhani untuk. Tatniyatil mu'annad. Dua laki-laki. Walladhani li tatniyatil mu'annad. Alladhani dua perempuan. Wayusta'amalani bil alifi rob'an. Wabilya ijarro wa nasba. Dan keduanya yaitu alladhani dan alladhani. Tani digunakan dengan alib ketika dalam keadaan rob'ah. Dan dengan ya ketika dalam keadaan jir dan nasab. Wall-ula lijam il mudakkar. Sementara al-ula ini untuk banyak laki-laki. Wa kadalika alladhi na demikian pula alladhi na. Untuk banyak laki-laki. Wa huwa bil ya'i fi ahwalihi kulliha. Dia dengan ya pada keadaan seluruhnya. Yaitu rob'ah nasab jar. Wa hudail wa uqail yakulun alladuna. Sementara orang hudail dan uqail. Kobilah di Arab. Yakulun mereka bilang. Alladuna rob'an. Kalau dia rob'ah. Walladhi na jarro wa nasba. Ini lugoh. Di sebagian. Kobilah di Arab. Dia bedakan antara rob'ah dengan nasab. Sementara yang alladina. Itu bahasanya orang hijaz. Dengan yang Al-Quran turun. Walla'i wallati lijam ilmu annad. Sementara allai dan allati ini untuk banyak perempuan. Terus beliau bilang. Wallaqafihima. Boleh bagi kamu pada keduanya. Yaitu. Allai dan allati. Isbatulia wa tarkuha. Boleh antum tetapkan niatnya. Dan boleh antum tinggalkan. Artinya. Boleh antum bilang. Allai. Allati. Boleh juga antum hilangkan niatnya. Antum bilang. Allai. Allati. Tanpa ya. Tanpa ya. Ini yang khas. Kalau Al-Mushtarok. Wal-Mushtarokah. Sementara yang Mushtarokah adalah. Man wa ma wa ayun wa awadu wa da. Nam. Fahadihis sittatu. Tutalaku ala al-mufrodi. Wal-muthanna. Wal-majmu. Al-Mudhakar min dalika kullihi. Wal-mu'annad. Ini adalah sisi mustaroknya. Enam ini. Digunakan atas mufrodi. Muthanna. Jamah. Yang mudhakar dari hal tersebut. Semuanya. Atau yang mu'annad. Umum penggunaannya. Jadi. Seperti man. Itu kan untuk. Mufrodi. Muthanna. Jamah. Mudhakar. Mu'annad. Bisa. Demikian yang lainnya. Daku'lupi man. Antuk katakan contoh pada kata man. Yujibuni manja'aks. Wa manja'atka. Untuk laki-laki perempuan. Wa manja'aks. Musanna. Wa manja'atak. Musanna mu'annad. Wa manja'uk. Ya. Jama'at. Wa manja'at. Jama'at. Mu'annad. Ya kan? Jadi. Pakainya man. Tidak berubah. Pakainya man. Tidak berubah. Wa ta'kulu pima. Antuk katakan pada ma. Liman ko'lalak. Liman ko'lalak. Terhadap orang yang berkata. Istaroytu himaron. Au atanan. Au himaroin. Au atanain. Au humaron. Au utunan. Artinya. Mufrot. Mutanna jama. Tentu bilang. A'jabani. Mashtaroytah. Ma'amah. Tidak ma. Wa mashtaroytaha. Padahal mutanna. Wa mashtaroytahuma. Padahal dua. Mutanna. Tadi mu'annad. Wa mashtaroytahum. Jama. Mutanna kan. Wa mashtaroytahun. Jama mu'annad. Paham kan? Ketika ada orang yang bilang sama Antum. Istaroytu himaron. A'jabani mashtaroytah. Maksudnya begitu pasangannya. Antum pakai genma. Ketika ada yang bilang. Istaroytu atanan. Antum bilang. A'jabani mashtaroytaha. Ini kalimatnya disusun begitu. Paham Pak Aldi? Ini. Ketika ada yang bilang. A'jab istaroytu himaroyni. Antum bilang. A'jabani mashtaroytahuma. Ada yang bikin pula atanain. Misalnya antum bilang. Istaroytu humuron. Jama. Antum bilang. A'jabani mashtaroytahuma. Ketika ada yang bilang. Istaroytu utunan. Antum katakan. A'jabani mashtaroytahunna. Am pasangannya. Rizky. Wakadali katab alufil bawaki. Demikian pula antum melakukan pada sisanya. Dari selain man dan ma. Ini kan contoh untuk man dan ma. Ma sisi berserikatnya. Demikian pula antum melakukan pada empat sisanya. Ia. Misalnya al. Antum katakan. Ad-dorib. Laki-laki kan. Nah. Perempuan ad-doribah. Ia. Dua. Ad-doriban. Ad-doribatan. Jama. Ad-doribun. Ad-doribun. Ad-doribat. Tahu kan? Itu kan al. Penggunanya umum. Penggunanya apa? Umum. Demikian pula yang lainnya. Kemudian belum lebih jauh lagi. Lebih rinci lagi. Wa innama takunu al mausulatan. Tidak ada lain. Al akan menjadi isi mausul. Kalau antum melihat pembahasan man dan ma tadi. Itu. Lebih rinci lagi di mutamima ya. Kan di mutamima bilang. Man dil'akin. Wama li'goiri. L'akin. Di sini tidak lagi. Walaupun dalam contoh penulis kelihatan kan. Kalau contoh untuk man kan. Man ja'ak. Yang datang kepadamu. Kalau contoh untuk ma'himar. Yang tidak berakal. Tapi belum. Tidak bilang seperti yang di mutamima. Kalau di mutamima kan dia disebutkan. Man li'akil. Wa man li'goiri'akil. Wa kodayukas. Kadang dibalik. Kemudian sekarang al. Wa innama takunu al mausulatan. Kemudian tidak ada lain. Al bisa menjadi isi mausul. Bishar dengan syarat. Antakuna da khilatan ala waswin sorih. Di goiri tafdil. Dia harus masuk kepada was. Sifat yang jelas. Bukan untuk tafdil. Bukan untuk tafdil. Walau katakan dia ada tiga. Sifat suriah itu ada tiga. Iya. Karena sifat itu semuanya empat. Iya. Empat semuanya. Isim fa'il. Isim ma'ul. Sifat musyabbaha. Dan isim tafdil. Dan isim tafdil. Iya. Tapi yang masuk al mausulah adalah tiga saja. Apa itu? Ismul fa'il. Kaddorib. Wasmul maf'ul. Kalmadroob. Wasifatul musyabbaha. Sifat musyabbaha. Nanti ada wazannya. Dikasih oleh penulis nanti. Sifat musyabbaha itu punya wazan. Sebagaimana siyak mubalakoh punya wazan. Intinya sifat musyabbaha ini adalah isim fa'il. Tapi tidak berwazan fa'il. Dia isim fa'il. Tapi tidak berwazan apa? Fa'il. Iya kan? Antun sudah pelajari sebagiannya di sorok. Yaitu. Wazan isim fa'il. Kalau fa'alah kan fa'il. Mutadid atau lazim. Kemudian fa'ilah. Kalau dia. La mutadid kan fa'il. Yang lazim kan tidak berwazan fa'il. Itu namanya sifat musyabbaha. Kemudian fa'ullah kan pasti lazim. Yang dimiftah. Pasti lazim. Isim fa'ilnya. Itu tidak ada yang berwazan fa'il. Kalau tidak berwazan fa'il namanya apa? Sifatul musyabbaha. Yaitu musyabbaha bismil fa'il. Yaitu yang diserupakan dengan isim fa'il. Jelas kan? Itu ada disebutkan. Kalau hasan seperti al-hasan. Dari kata hasuna. Wazan isim fa'ilnya adalah bukan fa'hasin. Bukan. Tapi fa'al. Hasan. Paham kan? Iya. Disebutkan di miftah. Cuman tidak dipisahkan. Ini sifat musyabbah. Ini isim. Fa'idah dakolat al-asmin jamidin karrojul. Kalau masuk kepada isim jamid. Bukan wasf. Sorry. Bukan isim fa'il. Bukan isim ma'ful. Bukan sifatul musyabbah. Tapi dia isim jamid. Isim jamid ya. Yang tidak ada tasribnya. Iya. Atau ala wasfin yusbihul asma'il jamidah. Atau masuk pada sifat. Tapi mirip dengan isim jamid. Kassohib seperti sohib. Sohib ini kan maknanya du. Seperti isim jamid. Bukan bermakna apa? Seperti isim fa'il. Biasa. Bukan. Atau ala wasfid tafdil. Atau dia masuk pada sifat. Tapi sifatnya berupa isim tafdil. Sifatnya berupa isim tafdil. Kal'abdol wal'a'ala. Kan isim tafdil yang berwajar af'al. Iya akbar. Lebih besar. Yang terjemahannya seperti itu. Akrom. Lebih mulia. Itu namanya isim tafdil. Iya. Isim tafdil. Maka. Fahiyah harfu ta'arif. Maka langsung katakan. Itu huruf yang membuat ma'rifah. Al kan ada al apa? Ma'rifah. Sekarang ada al ma'usula. Yang kita sebelumnya ya. Al ma'rifah. Al yang masuk pada isim. Yang menjadi tada isim. Kemudian beliau katakan. Wa'innama selesai al ya. Pendek sekali kata beliau. Kemudian berikutnya. Wa'innama takunudu ma'usulatan. Kemudian tidak lain. Du akan menjadi isim ma'usul. Khusus pada bahasanya orang toi. Artinya kalau kita dapat di Quran. Atau di hadith. Atau di kalimat Arab. Kita gundul. Itu du. Yang bermakna sohib. Du yang bermakna. Yang masuk dalam golongan. Asma'ul khumsah. Paham? Karena du yang ini. Du yang menjadi isim ma'usul ini. Dikhususkan pada bahasanya siapa? Toi bukan bahasa umum. Bukan bahasa yang umum. Bahasanya orang-orang toi. Takul dia katakan. Yaitu orang toi. Ja'ani dukom. Wasumi'amin kalami ba'dihim. Didengar dari ucapan sebagian mereka. La wadufis sama'i arshuf. La wadufis sama'i arshuf. Tidak. Demi yang di langit arshnya. Padahal ini waduwa. Ini sumpah. Iya kan? Kalau dia asma'ul khumsah. Harus dibaca apa? Di. Kan begitu? Tapi disini karena du isim ma'usul mabani. Walaupun kemasukan huruf sumpah. Maka dia tetap pakai waw. Paham disini? Tetap pakai waw. Jelas Arif? Yakin? Waqala syairuhum berkata syair penyairnya mereka. Yaitu penyairnya toi. Fa'innal ma'a ma'u abi wajaddi wabi iridu hafartu wadu towaitu. Lihat. Innal ma'a ma'u abi wajaddi wabi iridu hafartu wadu towaitu. Itu penggunaannya bermakna alladhi hafartu wadu towaitu. Maknanya? Iya. Karena maknanya disini adalah isim ma'usul. Selesai? Untuk. Iya. Du. Kemudian da. Wa innama takunu da ma'usulatan. Sungguh tiada lain. Da akan menjadi isim ma'usul. Perhatikan syaratnya. Syarat. Ayatakodda mahamal istifahamiya. Syaratnya harus diawali oleh ma'istifahamiya. Jadi ini jadinya dua. Ma'istifahamiya. Da isim ma'usul. Harus begitu. Tidak boleh ma'a da langsung jadi satu kata. Isim istifahanya apa? Isim istifahamiya apa? Yaitu ma'a da. Tidak boleh. Itu jadi isim istifaham. Bukan isim ma'usul. Ini syaratnya harus ma'a isim istifaham. Da isim ma'usul. Itu syaratnya. Nah ma'a da anzala robbukum. Ma'istifaham. Da ma'usul. Auman atau diawali oleh man. Al-istifahamiya sama. Man istifahamiya juga. Nah kau lihi. Contoh perkataan penyair. Siapa yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya. Dipahami ya? Ini contohnya. Paham Faldi? Mana syahidnya Faldi? Yang disyair ini. Mana? Ayy man ladhi anzala robbukum. Itu yang di ayat. Wa manin ladhi qolaha. Itu yang disyair. Iya. Kemudian beliau berkata. Fa'illam yadakul alaiha syai'un min dalik. Kalau tidak masuk atasnya sesuatu pun dari itu. Maksudnya tidak ada man. Tidak ada ma' Fahiyah ismu syaruh. Maka dia isi misyaruh. Iya kan? Kan? Tadi masuk isi misyaruh siapa? Da. Da. Uluwala ya juzhu. Antakuna mausula. Tidak boleh dia menjadi isi mausul. Kalau tidak ada man. Tidak ada apa? Ma. Tidak boleh menjadi isi mausul. Paham ilham? Ini antum perhatikan itu. Sebagai catatan besar itu. Jadi. Dia isi mausul. Kalau ada man. Ma. Kalau tidak ada. Tidak boleh sebagai isi mausul. Tapi kata balau khilapan kupiin. Berbeda tentunya dengan orang kupah. Artinya dalam masalah ini ada perselisihan. Ya. Ada perselisihan. Apakah kalau tidak ada man. Tidak ada ma. Bisa menjadi isi mausul. Paham pertanyaannya? Iya. Kalau orang kupah mengatakan. Boleh. Walaupun tidak ada ma. Tidak ada man. Mereka orang-orang kupah berdalil dengan ucapannya penyair. Adas. Mali abadin alaika imaratun. Aminti wahada tahmilina toliku. Pendalilan yang sangat jauh. Katanya ini. Aminti wahada tahmilina toliku. Wahada. Ini kan nyata-nyata di awal leha. Tidak pernah masuk pada isi mausul. Tetapi mereka bilang. Tidak di sini isi mausul. Tidak di sini isi mausul. Tentunya ini pendalilan yang sangat jauh. Pendalilan yang sangat jauh. Kalau dipakai syair ini. Kalau mereka bilang. Kata Ibn Hisham. Mereka katakan. Hada mausul. Lihat. Hada mausul. Mubtada. Watahmilina silatuh. Hada mausul. Katanya itu mubtada. Sementara tahmilin silat mausulnya. Wal-a'id mahadub. A'idnya mahadub. Watoliku khobaruhu. Sementara tolik khobarnya hadah. Watakdir. Wal-ladhi tahmilinahu tolikum. Apa kata Ibn Hisham terkait dengan ini? Wahadala dalilah fi. Ini tidak ada dalil padanya. Dijawazi ayyakuna dalil isyara. Karena boleh dah disini sebagai isyara. Wahamuptada. Watoliku khobaruhu. Watahmilina. Jumlah halia. Sementara tahmilina jumlah halia. Bukan silatuh. Mausul. Watakdir. Wahada tolikum. Fi halati kaunihi mahmulan lak. Ini ditalak. Dalam keadaan dia sedang mengandung kamu. Jadi maknanya. Dalam keadaan. Bukan silatuh. Mausul. Wadukulu harpit. Tambihi alaiha. Yadullu ala annaha. Lil isyara la mausulah. Perhatikan itu. Dan masuknya huruf tambi padanya. Mana huruf tambinya konawe? Maksudnya itu huruf tambi itu ha. Menunjukkan bahasanya dia isyara. Bukan mausul. Jelas. Bukan apa? Mausul. Karena kira jelas ini apa yang belum katakan. Iya. Ini adalah kesimpulan pembicaraan di dalam jumlah isyara mausul yang khusus dan yang mustarok. Jelas kan? Alhamdulillah. Kemudian sekarang pembahasan silatuh dan a'id. Ada pun silatuh maka dia terbagi dua. Jumlatun wa syibuh jumlatin. Ada jumlah. Dan ada syibuh jumlah. Jumlatu ala turbain. Jumlah ada dua. Ismiyah wa fi'iliyah. Ada jumlah ismiyah ada jumlah apa? Ismiyah ada jumlah fi'iliyah. Ini yang perlu ta'bir dengan kemana? Jumlah khobariyah. Wasyartu ha'amron. Syaratnya yang jumlah fi'iliyah atau ismiyah ini menjadi silatuh mausul. Iya. Antakuna khobariyah. Harus dia berupa jumlah apa? Khobariyah. Apa artinya harus berupa jumlah khobariyah? Aldi? Asam. Mantap. Dijawab dengan cepat. Bukan tola biyah, Ustaz. Mantap, saudara. Di atas kesadaran rata-rata ya. Nah, bukan tola biyah. Ha'ni muhtamilatan li siddiqi wal kadib. Ini definisi jumlah khobariyah. Ihtimal dikatakan benar atau dusta. Ketika orang bilang begini sama antum. Ja'az-zaid. Bisa kita bilang todakta. Atau apa? Kedapta. Apa maksudnya? Beda kalau orang bilang begini sama antum. Kum. Ada orang bilang sama antum. Kul. Kum. Atau antum bilang sama orang. Hal ja'az-zaid. Apakah bisa antum bilang todakta? Nah, orang cuma bertanya. Kok antum bilang benar? Atau kadapta. Atau kamu dusta. Paham defini ciri-cirinya. Jadi ketika jumlah itu khobariyah. Bisa dikatakan ihtimal, benar, atau salah. Antum bisa katakan dusta atau ju. Jujur. Tapi kalau itu tola biyah. Tidak bisa dikatakan dusta atau jujur. Dipahami nih? Nah ini dia. Memang sebenarnya kalau sudah tinggi begini, pembahasan agak doruri kita belajar balagot. Karena bahasa yang dipakai sekarang ini di buku-buku yang tinggi di Nahmu, itu bahasanya balagot dalam sebagian istilahnya. Kita sudah lumayan, kita sudah belajar kemarin kodul erop. Dalam kodul erop kita belajar bagaimana bentu-bentu daripada jumlah. Tapi masih kurang genap istilah-istilah yang dipakai. Karena kita belum pelajari di bidangnya. Di tempatnya yang disebutkan itu istilah. Seperti ini jumlah khobariyah, olabiyyah. Itu kan yang dirincinya didurus al-balagot. Dipaham kan? Nanti semoga dimudahkan dibuka. Supaya kita sudah lebih jelas lagi. Apalagi nanti kalau antum mau mengajar. Susah kan kalau mau mengajar itu belum ditahu. Itu belum ditahu. Walaupun kita tidak ajarkan, tapi kita yang mengajar, bisa menjelaskan karena kita sudah pelajari di bukunya. Anda paham kan? Kita sudah pelajari di bukunya. Walaupun kita tidak ajarkan, tapi guru butuh mengetahuinya di bukunya. Dipaham kan? Kemudian berikutnya kata beliau. Tidak boleh. Ja'al ladih idribuhu. Itu dalam artian antum menjadikan silatul mausulnya mana? Idribuhu. Itu antum menjadikan silatul mausulnya. Idribuhu. Iya. Wala tidak boleh pula. Ja'al ladih itu tahu. Datangnya saya jual dia kepadamu. Ini kan akad jual beli itu masuk akad apa? Akad apa? Insya'iya bukan khobariyah. Kan saya cuma bilang sama antum. Saya jual ke antum. Antum bilang, saya beli. Masa? Ketika antum, Anda bilang ke antum. Saya jual kepada kamu. Dia bilang, dusta. Kan tidak cocok. Kan saya cuma bilang, saya jual kepada antum. Antum tinggal bilang, iya saya mau. Atau saya tidak mau. Kan paham ini? Kan akad jual beli termasuk dalam bentuk apa? Insya'iya. Ini tambahan yang kita masukkan insya'iya sebelumnya kan delapan. Ini lagi termasuk akad jual beli itu termasuk apa? Akad apa? Insya'iya. Goiru tolabi. Kalau diistilahkan nanti. Insya'iya yang goiru tolabi. Karena tolabi itu terbatas delapan. Berarti ada insya'iya. Insya'iya nanti terbagi dua dalam kitab Balago. Ada insya'iya tolabi. Ada insya'iya goiru tolabi. Paham kan? Iya. Tapi kayaknya memang harus kita belajar ini. Setelah kotor nada. Dah? Nanti antum beli kitabnya. Syarah Dursul Balago itu yang saya utamin. Sekarang. Yang saya utamin syarah. Kalau antum maksudkan disini adalah insya'iya. Kalau antum maksudkan disini adalah apa? Insya'iya. Bikilah berbeda dengan Berbeda dengan kata Beda. Beda. Ini Abuhu ko'imun muftada khobar. Al-doroptuhu fi'il pa'il. Beda. Ini syarah pertama. Antakuna khobariyah. Harus dia khobariyah. Harus dia khobariyah. Wataan yang kedua. Yang kedua. Antakuna mustamilatan ala domirin mutabikin lil mausul. Harus dia mengandung domir yang cocok untuk isim mausul. Paham gini? Yang sesuai dengan isim mausul. Dalam hal apa? Fi'ifrodihi. Dalam hal mufrodnya. Watatniatihi mutananya. Wajamihi jama'nya. Watatkirihi mudasarnya. Watatniatihi mu'annatnya. Paham gini? Harus sama domirnya. Nah contoh. Ja'alladhi. Alladhi. Akramtuhu. Waja'atillati. Akramtuhu. Waja'alladhani. Akramtuhuma. Waja'atillatani. Akramtuhuma. Waja'alladhinna. Akramtuhum. Waja'allati. Akramtuhunna. Perhatikan domirnya Faldi. Antuk perhatikan. Sama atau tidak sama? Sama Ustaz. Alhamdulillah. Mantap. Terus belok katakan. Waqadayuhadapuddomir. Jadi itu matan pendek sekali. Syarahnya. Bahan Allah. Berlembar-lembar. Iya. Jadi itu matan koturnada pendek. Itulah belok bilang di mukodimah. Ini syarah. Menyingkap nikobnya. Menyempurnakan faedahnya. Betul enggak yang belok katakan? Betul lah. Orang belok sendiri yang tulis matan. Kemudian belok yang mensyarah. Paham kan? Iya. Waqadayuhadapuddomir. Dan kadang dihilangkan itu domirnya. Yaitu yang disebut ayat tadi. Sawa'un kana marfu'an. Sama saja apakah domir yang dihilangkan itu marfu. Nahu qawli ta'ala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin. Ayuhum huwa asyad. Yang dihilangkan huwa. Asyad. Merfu. Ayyalladih huwa asyad. Aumansuban. Atau domir yang dihilangkan itu. Fi mahali nasbin. Nah contoh. Wama'amilat aidihim. Wama'amilat. Kan amilat. Hah? Kan amilat. Amilat. Amilat ini kan filpa. Fa'il. Berarti setelahnya domir apa yang hilang. Mansub. Hu. Ayy. Qoro'a goiru hamzah wal kisai wa syubah. Dibaca oleh selain hamzah, kisai, dan syubah. Amilat hu. Bilha'alal asal. Dengan ha. Ada ha'nya. Di atas asal. Ini dalam kiro'a. Kiro'a sabah. Kalau hamzah. Dia baca. Wama'amilat aidihim. Demikian pula kisai. Wama'amilat aidihim. Syubah. Dia baca. Wama'amilat aidihim. Tetapi masih ada empat orang yang lain membacanya. Wama'amilat suaidihim. Dia pakai hu. Yaitu dia nampakkan aidnya. Dia nampakkan apa? Aidnya. Aidnya di sini. Mansur. Wa'koro'aha ula. Terus. Wa'koro'aha ula. Ibihat piha. Mereka membaca dengan penghilangan. Yaitu hamzah, kisai, dan syubah. Atau domirnya itu yang hilang itu dijer dengan idofah. Wa'koro'ala fa'kodi ma'antakodin. Ma'antakodin. Ayy. Ma'antakodihi. Kodi ma'mudho. Hi-nya mudho pun. Wa'koro'ala sya'ir dan perkataan penyair. Satu budi lakal a'yamu makunta jahilah. Wayakti kabil akhbari man lam tuzawwidi. Yang mana dia? Makunta jahilan. Itu asalnya. Ai makunta jahilahu. Paham ini? Jadi hunya disini apa? Apa Arif? A. Tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan. Mahalnya apa ini Arif? Aitnya. Nasol sebagai. Mahulumbi jahilah. Jahilahu. Jadi mansub disitu. Betul itu Rizky? Yang Arif bilang. Betul. Aldi. Pertanyaan saya tadi itu kan ada dominik aid yang dihilangkan. Mahalnya. Bilang Arif. Mansub. Sebagai makulbi. Dibenarkan oleh Rizky. Terus antum apa? Maksudnya apa? Apa yang antum mau? Marfu. Baiklah. Konawe. Jahilahu. Cepat kau. Cepat konawe. Sama berarti dengan Arif. Berarti sama kan? Den Arif. Kita lihat si bawata. Faldiwai. Saya ingat Ibe. Kalau Ibe si bawata. Ini si bawai. Ini Faldiwai. Indah Faldiwai. Kepas sekali itu. Faldiwatu. Faldiwai. Masya Allah. Indah. Dapat. Indah tahu apa yang mau ditanyakan. Padahal lampanya ini berputar. Ini, ini kata ini. Makun tajahilahu. Ini kan hu-nya dihilangkan. Ini mahalnya apa? Sudah ada tiga orang yang bilang Makulmbih. Tapi ada yang bilang Marfu. Antu. Sebagai khabarnya kun. Yang mana siapa? Jahilah kan nukobarnya. Saya tanya nyuhunya. Kan nukobarnya jahilah. Berarti mahalnya apa? Majurur. Mahalnya majurur. Kenapa mahalnya? Kan sudah dibilang tadi. Kan dari awal dibilang. Dominik itu kan belah bilang bisa tiga. Bisa marfu. Contohnya. Bisa mansup. Contohnya. Wa ma'amilat su'aidihim. Au makfudun bil idhofa. Atau dijar dengan idhofa. Ini midar tadi. Ini contoh. Dijar dengan apa? Idhofa. Masya Allah. Kaldiway. Ahtan. Iya. Paham kenapa? Hmm? Ayo. Iya. Selesai. Au makfudun bilhar. Atau dijar dengan huruf. Bisa juga. Bisa juga dia dijar dengan huruf jar. Tadi kan dijar dengan mu. Mudok. Kan idhofa. Jar itu dua. Nah, kalau lita Allah. Contohnya. Prima Allah Ta'ala. Ya'akulu mimma ta'kulu naminhu. Ada. Ya'akulu mimma ta'kulu naminhu. Wa'yasrobu mimma tasrobu. Mana aibnya ini mimma tasrobu. Kalau mimma ta'kulu ada. Minhu. Nampak. Kalau mimma tasrobu. Mana aibnya? Jawabannya apa? Mahdu. Yang hilang apa? Kan yang majerur dengan huruf. Jar. Minhu. Ay minhu. Paham kan? Wa'koli syair dan perkataan penyair. Nusolli lilladhi solat kuraysu. Wa na'buduhu. Wa in jahadal umumu. Mana? Mana? Hmm? Mana dia? Itu. Solat kuraysu. Itu ada yang dihilangkan. Lahu. Solat lahu kuraysu. Makanya beliau bilang. Ay nusolli lilladhi solat selahu kuraysu. Paham kan? Wa'ada fil fasli. Wa pihadal fasli. Tapasil ketiroh. La yaliku biha hadal muhtasor. Dan pada fasal ini. Ada rincian-rincian yang banyak. Tidak pantas untuk ringkasan ini. Kemudian setelahnya adalah pembahasan Sibul Jumlah. Kita ambil saja karena mudah. Kata bahwa Sibul Jumlah di salah satu asya'a. Dan Sibul Jumlah ada tiga. Yang kita tahu selama ini kan dua. Sekarang ada tiga itu Sibul Jumlah. Kalau di buku dasar dua. Dan itu memang cocok untuk buku dasar. Karena buku dasar isi mausulnya masih yang nas. Yang khos saja. Ini ada ketika ada isi mausulnya al. Paham ya? Ketika ada isi mausulnya apa? Al. Beliau bilang Sibul Jumlah di salah satu asya'a. Pertama, dhorob. Ini yang ketiga. Termasuk Sibul Jumlah adalah. Inilah tambahannya. Demikian itu khusus pada silanya al. Tidak ada pada yang lain. Dan telah lewat penjelasannya. Syarat dhorob dan jermajurur yang menjadi silatul mausul. Harus dia tam. Harus dia apa? Tam. Iya. Fala yajudu ja'al ladhi bik. Wala ja'al ladhi ams. Linuksonihima. Harus dia dhorob dan jermajururnya bermakna apa? Tam. Yang bermakna. Tam. Sempurna. Dengan mutaliknya. Keluar dengan yang nakis. Keluar dengannya yang nakis. Tidak boleh. Ja'al ladhi bik. Datang yang denganmu. Maksudnya apa? Datang yang denganmu. Iya kan? Tidak sempurna. Tidak boleh. Ja'al ladhi ams. Datang yang kemarin. Maksudnya yang kemarin apa? Berarti ini nakis. Tidak sempurna. Beda kalau anak bilang begini. Ja'al ladhi indak. Datang yang berada di sisimu. Jelas? Beda kan? Beda kan? Ja'al ladhi indak. Datang yang berada di sisimu. Itu lebih lengkap. Kalau datang yang kemarin. Pendengar masih menanti sesuatu. Berarti nakis. Ini syaranya harus tam maknanya. Ini tidak boleh liknuksonihimah. Karena nakisnya. Wahakal kisain. Dan dihikayatkan oleh al-kisain. Nazalna al-manzilalladil barihata. Dia bilang kami turun ke tempat yang tadi malam. Kami turun ke tempat yang tadi malam. Ini nakis. Tapi dia hikayatkan seperti itu. Ay'al ladhi nazalnahul barihata. Wah syad. Ini dianggap syad. Karena ini nakis. Bukan tam. Tam ya. Ini dianggap apa? Syad. Karena tidak sempurna. Tapi dia ucapkan. Wa idha waku addhorb. Ini faedah terakhir ini. Ini juga penting. Wa idha waku addhorbu wal jar. Wal majurur silatan. Jika dorb dan jar majurur. Terletak sebagai silah. Kana muta'alli qoyni bifiilin mahdupu juba. Maka adalah keduanya. Terikat dengan fiil. Yang dihilangkan secara wajib. Yang mana inilah. Yang hakikatnya. Sebagai silatul. Mausul. Takdiruhu istakorok. Takdirnya istakorok. Wa domir alladikana mustatiron fiil fiili. Intakolaminhu ilaihima. Dan domir. Yang tadinya mustatir pada fiil. Berpindah darinya. Kepada keduanya. Ketika itu disembunyikan. Ketika itu disembunyikan. Paham kan? Ini sudah disinggung memang. Dari buku Tufah. Sepulomnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.